Hai kali ini kita akan membuat logo RUN ya dengan aplikasi Pixel Lab Hai pertama-tama kita ketik dulu ya RUN tulisan RUN huruf besar semua Oh iya kemudian kita ganti fontnya ya Oh iya kita ganti fontnya Oh iya kita pilih yang ini ya yang hampir kok ya iya setelah itu kita masuk ke menu stiker ya stiker Oh iya kita pilih gambar orang yang sedang berlari iya kemudian kita warnain ya mikronik kita ganti dulu warna hitam iya kita ganti warnanya nanti kita ganti lagi hai oke kita sekarang kita masuk ke menu layer kita hide dulu ya kita bikin tekstur dulu Hai kita haid kita bikin tekstur Hai ya dari kotak aja ya kotak kita panjangin hai 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 iya kemudian kita warnain ya hijau aja yang cerah Oke kita ganti backgroundnya dulu Hai backgroundnya putih aja hai 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 Oke kemudian kita sipnya selesai kita sip hai 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 Oke Kita balikin lagi backgroundnya ke warna hitam ya Oke Oke kemudian kita masuk ke menu teksturnya Kita kasih tekstur kemudian di scale ya 10% ya Kemudian masuk ke erase color kita hapus ya Kita masuk ke erase color belum ada ya Maka erase color di menu tekst belum ada Maka kita copy Kita ketengahin dulu kita copy Lalu kita merge layarnya Agar muncul menu erase color Ya masuk ke ini erase color Ya kita hilangkan warna putihnya ya Oke Setelah oke kita masuk ke menu 3D text re-epiknya Kemudian oblique Kita atur gradient aja warnanya ya hijau Iya Kita atur-atur dipnya kira-kira setelah panahnya cukup Kemudian Kita pindahkan layar orangnya ya ke depannya Kemudian warnanya kita ubah juga gradasi yang sama ya Gradasi hijau Gradasi hijau mudahnya Iya Kemudian kita copy ya Kita copy Kemudian kita beri tekstur yang sama ya Dengan tulisan run Iya Kita kasih tekstur lagi Kemudian kita scale 10% Colornya kita nol-in aja ya Colornya Opacity-nya di nol-in Oke Kemudian kita masuk ke erase color Sekarang kita hapus Nah Seperti itu ya Kita sesuaiin ya 8K-nya juga boleh ditambah Iya Kita taruh di deket ini ya Seolah-olah bayangannya Bayangan bergerak Iya Kalau berlali seolah-olah ada bayangan gitu ya Bergerak Iya Setelah ini diatur-atur ya Iya Boleh di merge Atau Kalau belum Warnanya belum cocok Gak usah di merge Agar warnanya bisa dirubah-rubah Iya Kita anggap warnanya udah cocok Iya Kita atur-atur Iya Kita atur-atur Iya Kita atur-atur Setelah selesai Semuanya kita merge ya Oke Sebelum di merge Anda save project dulu ya Tapi disini gak ya Langsung nanti Save image aja Iya Demikianlah Cara membuat logo run Di Pixel Lab Terima kasih